Guys, kali ini aku bakal bikin DIY tutorial Pakai bulu mata extension sendiri di rumah Bermodalkan 29.000 Fit Fairy ID Jadi, ini adalah barangnya Ini adalah bulu mata individual lashes Dari Fairy ID Yang favorit aku banget Jadi sebelum aku bikin video ini, aku udah beberapa kali Pakai Fairy ID ini Dan ini tuh enak banget, ringan Dan juga aku suka lemnya Karena dia tuh nempel banget, tapi dia bisa dicopet kapan aja Dan dia tuh gak mudah rontok Jadi, satu paket Fairy ID ini Isinya itu ada tiga macem Ada yang medium, long, sama short Kalian bisa pilih kesukaan kalian Atau misalkan kalian pilih tiga-tiganya Juga boleh, kayak yang aku pake saat ini Dan dia tuh kayak gini Individual lashes Bentuknya Kayak gini Dan itu tuh udah include Ini adalah lem Which is sama kayak lem bulu mata biasa Cuma dia lebih strong Tapi bisa dicopet kapan aja Dan gak bikin bulu mata kalian rontok juga Terus, aku mau kasih tips nih buat kalian Yang mau LS extension di rumah juga Kayak aku Aku tips buat kalian Dan pinsetnya itu jangan sampai kena lem Atau jangan sampai lengket gara-gara lemnya Karena kalau pinsetnya udah lengket Kalian bakal susah Masang bulu matanya Karena si bulu mata itu bakal nempel terus Nempel terus ke pinsetnya Tips kedua Jangan terlalu banyak Pakai lem bulu matanya Karena Kalau kalian terlalu banyak pake lem bulu matanya Jadi si lem bulu mata yang nempel di ujung Individual lashes itu Bakal susah kering Dan pas kalian Mau berusaha tempelin Ke bulu mata kalian Itu tuh bakal Gimana ya Karena dia masih cair Jadi dia kayak Bakal susah nempel gitu Jadi jangan terlalu banyak Netelin bulu matanya Selain itu Kalau misalkan kalian terlalu banyak Netelin bulu mata Jadi nanti bakal ngegumpal gitu Dideket bulu mata kalian Perlambangan lagi Buat kalian yang penasaran Gimana sih aku bisa dapetin Look bulu mata ini Kalian bisa keep on watching Ini bulu mata aku tuh tipis banget Dan dia itu pendek Dan tipis Disini aku cuma pake eyeshadow aja Aku gak pake Mascara atau apapun Karena nanti bakal aku tempelin Si bulu mata itu Ke deket bulu mata aku Jadi aku bakal mix Antara ketiga ini Yang short Medium Sama yang long Jadi yang short aku pake Di bulu mata Di bagian dalam Yang medium aku pake Yang di tengah Dan yang untuk panjangnya Aku pake di bagian ujung Jadi nanti dia ada efek cat eye gitu Karena aku lebih suka efek cat eye Dibandingkan drop eye Kalian yang lebih suka efek drop eye Kalian bisa pake Semuanya sama Misalkan kalo Eyelid kalian itu Gede Kalian bisa pake Yang long Atau medium Kalo misalkan eyelid kalian yang kecil Kalian bisa pake yang short Di semuanya Jadi cuma pake satu tipe aja Teaser yang udah disediain Pertama aku bakal Aplikasiin dari dalam mata Ke luar mata Jadi aku pake yang short dulu Nah jadi Dalamnya tuh kayak gini Dan kalian itu nanti Ngeletakin si lemnya itu Kayak diantara Bulu-bulu ini gitu loh Jadi kalian langsung Copot Terus Tetelin Dan langsung pasang Copot Tetelin Pasang Cocot Balaah cocot Copot Tetelin Pasang Kayak gitu Jadi kalian gak perlu Jauh-jauh kemana Nyimpen si lemnya itu Gitu Ini ada lem bulu mata Yang udah aku buka Aku bakal tetelin Di samping-samping Dari si bulu mata Yang bakal aku pasang ini Tapi Jangan sampe kena bulu matanya Karena Kalo kena Kalo kena bulu mata Jadi lengket Gitu Jadi si bulu matanya tuh Gak bisa dipake Oke guys Jadi karena aku gak kebiasaan Pake tweezers Yang semacam itu Aku switch sama tweezers Biasa Yang aku pake Buat kiri Heidi Ambil Si bulu matanya Ini Terus aku Tetelin Ke leman Di bawah Kalo rada miring-miring gitu Kami bisa rapiin Pake ujung pinsen Tepuk 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 Nah jadi ini hasilnya Pasang sendiri Kalau ada yang miring-miring kalian bisa langsung pake tangan Dan kalau ada yang kosong Kalian bisa langsung isi lagi Sekarang yang bagian ujungnya aku rasa udah cukup Aku bakal move to the medium size Jadi aku bakal pake yang medium Untuk bagian tengahnya Nah disini kalian udah bisa mulai liat bedanya Antara yang medium sama yang short Jadi yang medium itu lebih panjang Dan aku emang lebih suka pake yang medium Karena dia tuh mudah ditarik dari si tempatnya Dan lebih mudah nempel dibanding yang short Nah ini udah mau selesai Jadi tinggal ujungnya dan aku bakal pake ukuran yang long Di bagian ujung Nah inilah hasilnya Elast extension sendiri di rumah dengan menggunakan fairy Jadi ini aku mix antara yang long Yang medium sama yang medium sama yang medium sama yang short Kalian juga bisa pake salah satunya aja Atau mungkin bisa punya versi kalian sendiri Sekarang aku bakal pasang yang disebelah sini Urutannya masih sama Pake yang short Medium sama yang long Jadi hasilnya itu Jadi hasilnya itu dia tuh natural banget dan ringan banget Plus kalian gak perlu ngerasain peri-peri apapun Karena lem bulu matanya itu Sama kayak lem bulu mata biasa Tapi dia tuh lebih kenceng Dan lebih nempel Jadi gak ada-ada uap Yang bikin peri gitu Biasanya kalo kalian abis alis extension Dan ini tuh bisa dicopot kapan aja Which is itu Sangat-sangat membantu Karena kalo misalkan alis extension tuh kan gak bisa dicopot kapan aja Kita harus kesalam lagi Terus harus minta copotin sama mbak yang masanginya Dan kadang-kadang itu tuh sakit Bulu mata extension itu biasanya nempel ke bulu mata asli Dan akhirnya si bulu mata aslinya itu copot juga Tapi kalo pake ini kalian gak perlu khawatir bulu mata asli copot Karena nempelnya itu di bagian kulit atas bulu mata Jadi kalian bisa copot kapan aja Dan gak rontok juga Dan udah selesai Gini hasilnya Udah selesai Mungkin segitu dua aja Buat hari ini Makasih yang udah nonton Dan buat kalian yang mau saman kayak aku Bumi matanya DIY sendiri Jadi di rumah Cuma 29 ribu aja Kalian bisa langsung ke description box aku The net instagram is very that I did And order disitu So Thank you for watching See you on my next video